Pertama, tentu hampir setiap para pelatih yang ada di Indonesia ini pasti punya keinginan lah untuk bisa mengabdi kepada sepak bola nasional yaitu tim nasional Indonesia termasuk saya kalau ukurannya kenyamanan memang harusnya saya harus di Bali United tapi saya masih ingat hampir setiap ibu dari kita ini pasti doanya bisa mengabdi kepada agama dan bangsa ini kan doa itu dikabulkan dan untuk yang kedua kali saya ingin menjalani amanah itu kita tidak boleh ya menyalahkan ekspektasi publik menjuara ekspektasi itu memang tidak harus dikobarkan malah saya tantang memang harus semua masyarakat punya ekspektasi ekspektasi itu saya pikir cita-cita cita-cita itu sama dengan doa makanya masyarakat Indonesia terutama masyarakat sepak bola harus punya ekspektasi tinggi terhadap sepak bola Indonesia tetapi tentu tidak cukup ekspektasi tentu perlu langkah-langkah nyata saya yang diberi tugas untuk membangun tim nasional U19 dan saya bangun tim itu mulai dari 2 hari kemarin karena kompetisi tidak semua daerah ada hanya sebagian maka saya berusaha bagaimana tim ini betul-betul nanti terbentuk menunjukkan ke Indonesia ke Indonesia nya apa? memang ada keterwakilan dari pemain-pemain yang ada di seluruh ASPROG di Indonesia makanya kemarin ini kita surati semua ASPROG untuk bisa berpartisipasi kalaulah tidak bisa memutar kompetisi masa sih mengadakan seleksi untuk anak-anak memberikan kesempatan untuk anak-anak yang secara regulasi dan kualitas memang dia punya tidak mungkin tidak bisa tetapi memang sedikit ada kecewaan saya juga dari 34 provinsi itu 34 ASPROG itu ada beberapa ASPROG ya yang tidak melaksanakan ini kan sayang kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik cara bermain formasi itu tergantung dari pemain jadi gak bisa kita ingin memaksakan apa yang kita inginkan harus bermain dengan 4-3-3 tetapi untuk tahun ini saya akan memakai apa yang sudah saya lakukan selama ini dan saya yakin selama ini bahwa saya mengandung sepak bola menyerang bahwa untuk itu perlu adanya penguasaan bola yang baik makanya sesi-sesi latihan untuk arah disitu menjadi nominasi kepelatian atau misi kepelatian kita kalau kira-kira pemain hampir semua pelatih lah di dunia ini pasti dia satu tentu sepak bola dia punya skill sepak bola yang baik yang kedua punya kemampuan taktikal dan kecerdasan bermain yang baik yang ketiga kemampuan fisik fisik tentu banyak varian yang keempat mentah jadi keempat-keempat itu harus wajib dipenuhi oleh para pemain yang akan bergabung di tim nasional dari mana saja mau anak dari desa mau anak dari kota mau anak di luar negeri dia harus memenuhi karakteri itu tergantung ya lingkungan mereka kalau mengenai bagaimana separtannya dia dari sisi kerja kerasnya anak-anak dari desa-desa anak-anak dari daerah itu lebih luar biasa dia mau kerja keras dia haus belajar dia ingin mencapai sesuatu berbandingkan dengan anak-anak yang selama ini merasa lebih baik dan kemarin terbukti banyak yang kita gak pilih jadi misi kepelatihan saya itu bukan hanya bikin tukang tenang bola saya udah tegaskan kepada staff kita tidak hanya bikin tukang tenang bola tapi harus menyiapkan pemain-pemain yang profesional secara individu dan tim dan juga dia apa namanya berjati diri bangsa Indonesia saya pikir itu ciplakan-ciplakan aneh yang saya pikir gak perlu ditiru lah acet rambut pakai anting saya gak tahu itu budaya dari mana kultur dari mana makanya saya tegas-tegas khusus untuk pemain-pemain luar negeri mungkin udah terbias dengan perilaku-perlaku di luar itu kalau ingin ikut seleksi TN19 tidak ada yang cat rambut tidak ada yang punya anting-antik kalau dia punya kalau dia cat rambut saya tidak akan kasih kesempatan untuk seleksi saya tegas di situ karena sepak bola tidak hanya memamerkan kemampuan teknik sepak bola tetapi nanti sepak bola ini juga bisa mempersatukan bangsa bisa melihatkan jati diri bangsa Indonesia saya pikir sepak bola olahraga ini di akomodir oleh negara ini dulu supaya ada satu mempersatukan bangsa itu gak boleh tidak boleh dikemas dengan kemasan industri dikemasan apapun tapi itu olahraga khususnya sepak bola yang animonya begitu banyak di Indonesia harus bisa mempersatukan bangsa harus bisa memperlihatkan jati diri bangsa bahwa bangsa Indonesia begini loh daya juang kultur dan lain sebagainya semua kita lakukan jadi tidak hanya teknis sepak bola di lapangan ini dalam waktu dekat tanggal 16, 17 18, 19 itu ada materi pertama yaitu dalam negara mereka akan di asuh oleh Kopassus nanti di Batu Jajar dan saya ingin mereka memang betul bangkit rasa kemenilikan bangsa nya rasa perjuangan yang pantang menyerah dan itu ada saya lihat di TNI Kopassus saya baru 2 minggu berada di dalam lingkungan TNI menyesal sejadinya gak jadi TNI ya harus jadi kita gak disuruh Tuhan untuk masuk surga selalu tidak disuruh Tuhan untuk berhasil selalu tapi kita disuruh Tuhan untuk berusaha dan berdoa kepadanya nah itu yang kami lakukan dan itu kan dijamin kalau kita bekerja keras berusaha kerja dengan jujur kerja dengan tanpa pamri pasti saya yakin secara intens gak ada diskusi karena kita punya tanggung jawab sendiri dia punya tanggung jawab senior dan tim U22 dan punya target sendiri saya juga punya tanggung jawab sendiri U19 dan target sendiri tapi saya sangat respect dengan dia karena dia sangat menghargai juga para pelatih yang ada di Indonesia juga menghargai sepak bola Indonesia dan dia juga datang dengan kayak bermain yang anak-anak bilang pada umumnya kan anak U19 ada di U22 dan dia bilang kalau gak bilang persis hampir sama kayak kepelatihan yang dia lakukan dan cara bermain dan filosofsi bermain yang dia lakukan dengan apa yang melakukan dan kita juga saling berkunjung di pelatihan kemarin dia berkunjung ke latihan saya dan kita saling diskusi dan saya juga berkunjung ke latihan dia saya sebenarnya tahun 1991 terbina dengan pelatih dari Jerman saya menampingi dia 3 tahun Mr. Adolf Remy waktu itu dia memberikan basic kepelatihan bagaimana pentingnya perencanaan bagaimana pentingnya disiplin dan itu menjadi basic saya kesamping saya orang yang selalu belajar dan saya tidak memang menokokan seseorang tetapi saya selalu ATM saya amati saya tiru dan saya modifikasi ini yang bagus ya Komite Tim Nasional Indonesia atau dulu BTN kita punya agreement kemarin termasuk hal-hal uji coba apa-apa saja yang bisa dilakukan dan kita sepakat tidak ada hal-hal yang dilakukan sendiri apa yang akan dilakukan oleh PSSI lewat Komite Tim Nasionalnya harus sepakat dulu dengan saya dan kemarin termasuk semua hal kita bicarakan dan saya tidak mau terulang lagi hal yang seperti dulu offernya uji coba dan lain-lain sebagainya ada saat-saat pertandingan memang harus live ada saat-saat pertandingan yang tidak perlu live kalau potensi banyak ya banyak sekali tapi yang paling penting ke depan saya berharap komitmen dan konsistensi terhadap pembinaan di samping itu kita jangan hanya larut dengan Liga dan Tim Nasional Tim Nasional dan Liga ini kan ujung dari itu semuanya makanya saya berharap pembinaan dari usia dini yang tiga tahapan itu betul-betul tahapan itu berjalan dengan baik harus memperbanyak pelatih harus meningkatkan kualitas pelatih target utama kita sebenarnya Piala FC itu lolos Piala Asia tapi kalau kita memang jadi ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Asia kualifikasi itu akan menjadi ajang uji coba saja gitu di tujuan kita memang kita belum publish tapi saya akan berniatan dunia cita-cita dan kemarin kita juga bicara dengan pengurus kita diberi target kalau bisa kita sudah harus lolos U20 dan lainnya sangat bagus ya semua program yang saya inginkan jalan termasuk kita sudah sepakat kemarin dengan Pak Gede kita tanda tangan berdua bahwasannya program saya sampai Desember sudah disetujui termasuk ada uji coba nanti mengikuti turnamen di Perancis yang berapa negara ada 12 negara itu 29 Mei sampai 10 Juni Antimantika Sumatera Barat Melayu Padang Potong Rambut Selamat menikmati